. Namanya Muhammad Rizki Ramadan, pemuda asal desa Tenjolayar, kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Ia kini baru berusia 18 tahun, namun siapa sangka, dengan usianya yang masih belasan tahun, ia menjadi calon jemaah haji termuda asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ditemui di rumahnya Blok Mekarmulia RT, 1-1, desa setempat. Ia mengaku bersyukur dan bangga bisa melaksanakan ibadah haji di usianya yang masih terbilang muda. Sebab, banyak pemuda seusianya yang tidak seberuntung dirinya, menurut Rizki, bisa naik haji di usia yang sangat muda adalah kesempatan berharga, Rizki mengatakan, iya. Tercatat sebagai calon jemaah haji asal Majalengka karena menggantikan posisi ibunya yang meninggal dunia pada 2021. Sejatinya, mendiang ibunya bernama Nesi, 51, bisa berangkat pada tahun 2020 lalu, namun terbentur aturan akibat pandemi COVID-19, pemuda yang baru saja lulus tingkat sekolah menengah atas dari SMAN 1 Sukahaji Majalengka itu tergabung dalam kelompok terbang, Kloter, satu bersama calon jemaah haji dari Majalengka lainnya. Rencananya, Rizki akan berangkat pada tanggal 27 Mei 2023 nanti dari Asrama Haji Indramayu yang aman terbang di Bandara Internasional Jawa Barat, BJB, Kertajati Majalengka. Ia menyampaikan, tidak ada persiapan khusus untuk berangkat haji. Seluruh persiapan sudah dilakukan dibantu sang kakak ipar bernama Nila. Paling di Tanah Suci makah nanti, Rizki akan mendoakan kedua orang tuanya yang lebih dulu meninggalkan dirinya di dunia. Selain itu, dia juga akan berdoa agar bisa melanjutkan pendidikan di salah satu universitas yang diimpikan. Rizki juga berharap, kesempatannya berangkat ke Tanah Suci betul-betul dimanfaatkan oleh dirinya. Tentunya, bisa lebih rajin beribadah dan taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala Nila. Kakak ipar Rizki mengaku bangga kepada adik iparnya. Meski masih terbilang muda, Rizki dianggap telah berpikir dewasa untuk melanjutkan pemberangkatan haji yang seharusnya dilakukan mertuanya. Sementara, sebanyak 1.173 jemaah calon haji, JCH, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Mereka akan dibagi dalam 3 lebih kelompok terbang, kloter, pemberangkatan. Eis menerangkan, keberangkatan ribuan jemaah calon haji itu akan dibagi ke dalam 3 lebih kloter. Terdiri dari 3 kloter penuh jemaah calon haji Majalengka dan 1 kloter gabungan dengan daerah lain. 3 lebih kloter tersebut, kata dia, yakni kloter 1, 10, 17, dan 22, kloter. 22 yang akan bergabung dengan jemaah asal kabupaten lain. Masih disampaikan Eis, bahwa untuk kloter 1 sendiri direncanakan mulai berangkat dari Majalengka ke asrama haji Indramayu pada tanggal 27 Mei 2023 nanti. Sedangkan, bertolak menuju Arab Saudi dari Bandara Kertajati Majalengka dilakukan sehari setelahnya. Alhamdulillah senang banget gak kedunggal itu mas. Kan dari... Gimana ciptain? Kan dari awalnya kan saya mengganti ibu saya. Nah kan dari situ kan ibu saya meninggal tahun 2021. Kebetulan berangkat tahun ini. Nah terus... Apa gak terisi jadi A langsung? Iya daripada gak terisi, saya langsung menggantikan ibu saya. Rencana berangkat tahun berapa? Tahun sekarang mas. Tanggal berapa itu? Tanggal 27 Mei. Kloter berapa? Kloter 1. Nanti berangkat dari mana? Dari Kertajati. Kertajati. Iya. Mungkin A ini orang yang paling termudah lah untuk naik haji. Iya bisa dibilang seperti itu mas. Ada persiapan ini sebelumnya? Gak ada, gak ada persiapan mas. Gak ada persiapan sekali. Iya. Yang penting A berangkat aja. Iya. Gak ngantiin ibunya. Terus, sekarang gimana nih? Setelah mau berangkat lagi nih. Kan baru keluar sekolah atau gimana? Iya baru keluar sekolah, baru lulus SMA. Iya, lulus SMA. Usia sekarang berapa? Usia baru 18 tahun. 18 tahun. Tapi senang ya? Senang alhamdulillah. Apa aja yang akan dipersiapkan? Bisa untuk berangkat ke sana? Iya, pasti hafalan-hafalan, doa-doa untuk di sana. Apa bawa bakal khusus nih? Biasanya kan kalau di rumah suka apa? Suka bawa atau gimana? Bawa bawa apa nih? Paling makanan-makanan yang saya suka di bawah sana. Iya. Terus persiapan lainnya? Paling obat-obatan sama udah sih. Nanti kan mau berangkat haji ini apa namanya ada doa khusus lah untuk mungkin mendiang orang tua ya. Ada, ada 22 orang tua ya. Ibu, dulunya tuh tahun berapa berangkat? Ini daftar hajinya. Daftar haji tahun 2013. 15. Rencana berangkat tahun? 2020. Kebetulan karena COVID, jadi kan nggak berangkat. Jadi tahun ini rencananya? Rencananya mau berangkat. Iya, tahun ini rencananya mau berangkat. Tapi apa ya? Tapi keburu dipanggil dulu ya. Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!